Terima kasih. Komennya nanti, pesen dulu. Favoritnya apa mas? Samping bakar kailok, punggung yang 350. Punggung yang 350 gram? Iya, 250 gram. Satu ya Neng ya? Iya Kang. Kang-Kang itu kan kayaknya lucu. Tadi Neng lihat ada roti-roti. Oh tuh, roti Mariam. Oh ini nih, roti Mariam polos boleh satu. Memang cepet kulit makanan. Minuman ini semua ya? Jus, spesialnya jus. Yaudah kalau gitu kita pesen es teh tawar. Loh kok ketolak? Bener ya, kenapa ya? Neng? Apa Kang? Menang di depan sini. Enggak, enggak cepelin aja dulu deh. Ini namanya roti Mariam. Eh kok diculupin gini sih? Emang diculupin dia, diculupin. Kayak kari-kari gitu ya Kang? Iya, itu kari emang. Aduh enak banget sih. Apaan sih kan? Abis kan? Apaan masih udah segini tuh? Lagi lama sih. Ihh. Neng kan cemilin ini udah jadinya. Udah dateng nih Neng. Disini. Disini. Disini aja. Wih, 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 wih. Bentar Kang. Aduh. Kang Pepi makan mentega doang. Oh ini. Wow, 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 wow. Aduh. Seru banget. Makasih Mas. Kang, Kang Pepi. Kang Pepi makan ini aja deh kalau disini. Neng sisain. Abis. Ini harus siapin. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Ini gak dipotong gini doang Neng. Tuh. Ya Allah Neng. Ya ampun Kang. Ini apa Kang? Coba Kang Pepi bisa jelasin nggak sih? Itu daging. Cuman ini daging punggungnya loh Neng. Daging dari punggung kambing itu. Wah. Oh ini ada cocolannya. Tapi kita coba ini dulu langsung ya. Oh my God. Oh my God. Belon. Oh udah. Gimana rasanya? Parah. Empuk banget Kang. Empuk banget. Lembut. Cocol lagi. Apa? Apa? Apa Kang? Lagi ini empuk banget. Parah kan empuk ya? Ini. Ini. Neng harus makan deh. Mau ini. Hibu-hibunya Neng. Kita balikin. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Yang ini garing banget. Lihat, lihat, lihat. Kamu Pih. Kau nggak. Apa? Gimana biar nggak berbau kambingnya. Kan Neng suka. Maksudnya suka. Ini ya. Denger dari teman-teman gitu. Kok kambing? Ah, bau kambing, ah. Bau kambing, bau kambing. Mending tanya yuk sama yang punya nya yuk. Oh iya banget kok. Jadi biar dia yang ngerangin kita makan. Ini saya tuh penasaran Om. Aroma dari kami. Kan biasanya kalau daging kami kan ada aromanya yang khas tuh ya. Yang lumayan menyengat ya. Iya betul Neng. Ini sama sekali hilang gitu loh aromanya tuh. Kan begini. Cara awal pemasakan itu setelah kami potong-potong. Kami rebus dengan tiga macam jenis rempah-rempah ya. Rempah-rempah. Ada lada, terus asam kanji itu. Asam kanji. Sama Mantega. Om, kenapa dibilang nomor dua terlesat setimur tengah? Ya nanti diomelin dari sana kan. Karena di Indonesia cuma ini nih Om. Cuma ini aja. Oh iya? Beneran nih Om. Enggak buka cabang iya Om. Enggak buka cabang iya. Buka cabang, ada di Bandung, ada di Jakarta pun ada tiga. Cuma dari rahsia tetep ini ya Om ya. Cuma yang kopinya yang nomor satu di sini gitu. Kan, ini boleh minta foto enggak. Bapaknya aja. Eh, bisa sekali dong. Kenapa? Sampai Pemok. Berhubung Bapak bergerak di bedang Cairo. Pada saat berteriak. Apasih foto nanti kita teriak. Kambing. Satu, dua, tiga. Kambing. Neng. Ya kan? Sudah jadi. Cuma kecewa. Maksudnya mau keliatan tampan. Kok malah makin aneh ya mukanya. Kayak kameranya ening emang menangkap yang unik dari Kang Pepi. Kambing. Kambing. Sudah. Ini penting. Pak. Bapak boleh nggak ngucapin salam gunyah, Pak? Sama penggunyah-penggunyah sejati di luar sana, Pak? Satu, dua, tiga. Oke, bud. Ting, ting, ting. Hidup gunyah. Bapak. Sudah Kang, Mbak Pepi. Para pungunya jadi tambang ilar. Udah, kusing dulu. Biar mereka pada datang kesini, Kang. Suruh coba langsung sendiri. Udah,vanti. Ini rekomen banget. Kalau dari segi harga juga bisa dibilang sangat bersahabat ya untuk menu seperti ini. ya yaudah demikian kisah kita hari ini mengenai perngunyahan tapi ikutin terus ya perjalanan pepemain nih untuk mengundeg mengubek semua tempat dengan makanan-makanan yang kuliner-kuliner yang tersembunyi yang kamu-kamu belum tau follow instagram kita juga okefoodadderskornet hidup punya selamat makan oh ya ampun ya ampun Sub indo by broth3rmax